Pak Pandra, jadi apa sebenarnya pertimbangan ya? Kapolda Lampung, Polda Lampung mengiming-imingi hadiah penghargaan bagi warga yang mampu melawan aksi begal. Ya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berubah kuasa pada seluruh para pemirsa Metro TV di mana pun berada. Dan salam buat Bang Leza dan juga Mas Wahyu. Ya, pertama-tama kita ketahui bahwa rasa aman ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Kita ketahui bahwa teori Maslow. Yang pertama adalah adanya kebutuhan sandang, tangan, papan, dan terakhir rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman ini yang diharapkan oleh masyarakat tentunya menjadi tugas pokok, Polri, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus sebagai problem solver, dan juga sebagai aparatur penedak hukum. Hal ini tidak dipungkir lagi, adanya suatu keluhan. Artinya, Bapak Kapodal Lampung, Yerjen Polisi Dr. Angga Sendro Sugiyadno, sewaktu menjabat pada awal Maret tahun 2021, beliau sudah menjanangkan agar Lampung tidak lagi menjadi stigma sebagai daerah adalah perlintasan ataupun daerah yang rawan terhadap Begal. Begal dalam bahasa hukum adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor yang kita kenal dengan C3. Di awal beliau menjabat di tahun 2021 tersebut, ada satu kejadian yaitu di Polsek Candipuro, wilayah Polres Lampung Selatan, di mana banyak sekali warga masyarakat yang tidak percaya karena adanya penanganan Polri. Nah, beliau langsung menjanakan bagaimana caranya untuk setiap anggota Polri didukung oleh masyarakat. Melalui bantuan masyarakat ini, makanya harus bisa kita lawan Begal atau pelaku C3 tersebut. Oke, jadi Pak Pandra, jadi karena memang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan meresahkan warga, sehingga kemudian juga Polri membutuhkan peran dari warga begitu? Ya, jadi kita ketahui bahwa di dalam kita melaksanakan tugas, jumlah personil Polri tidak akan seimbang dengan jumlah warga masyarakat yang harus diberikan pelayanan kepada polisian. Tentu peran masyarakat di sini setidaknya harus dapat membantu Polri. Nah, dalam hal ini yang dengan adanya kejadian di NCB tersebut tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa kehadiran Polri sebagai penanggung jawab keamanan ini haruslah betul-betul dapat dirasakan agar tidak ada lagi rasa kecewaan di masyarakat. Dan juga warga masyarakat dengan adanya penghargaan tersebut, dan penghargaan yang diberikan oleh Bapak Pak Koda ini bukanlah baru akan dilakukan dan ini sudah dilakukan oleh Koda Lampung dalam hal untuk diberikan apresiasi kepada masyarakat. Dan ini yang kita rasakan penanganan kasus di tahun 2021 ada lebih dari 300 kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 200 kasus yaitu kasus pencurian dan kekerasan, pencurian pemerasan, dan tujuan kendaraan bermotor. Begitu, Bung Wahyu. Bung Wahyu. Bungdi aduk-aduk jadi cair. Serius sekali? Siaduk kayaknya ya. Heh ha kepala luar demanda bagi ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Pisu kebangkitan kekayu& ini dihentikan nih. Cautan. Oh, mah z mantap. Oh, mah Webby banget. Terima kasih telah menonton!